Hai guys, kembali dengan Joseph dari VG Indonesia kali ini kita mau unboxing sebuah smartphone terbaru dari Realme yaitu Realme 10 Pro Plus jadi disclaimer kita beli sendiri produk ini jadi kita benar-benar penasaran untuk lakukan review dari hape ini disini kalau misalnya kalian lihat disini bagian belakang yang di highlight itu ada 120Hz Core Vision Display jadi memang displaynya ini dia lengkung gitu ya kemudian 108MP Pro Lite Camera kemudian dia Dimensity 920 5G chipset MediaTek kemudian chargernya 67W sama baterai 5000mAh ini varian RAM 8GB dan Sore 128GB ya guys jadi kita akan unboxing saja banyak yang agak menyayangkan Realme menaruh di harga yang cukup tinggi dibandingkan generasi sebelumnya dimana generasi sebelumnya itu di harga 4 jutaan disedangkan disini itu di harganya sudah naik lumayan jauh guys jadi harga 6 jutaan dan itu ya kita tahu sih mungkin ini karena masalah chipset kemudian ada masalah perubahan harga perubahan ya dinamika ekonomi di dunia jadi menyebabkan harganya itu bisa naik sampai sekarang seperti ini dan kita buka saja disini untuk kita mau tahu kelengkapannya seperti apa disini welcome to Realme jadi kalian akan dapat disini ya kita masih dapat ya disini ada petunjuk penggunaan kartu jaminan dan sim card ejector ya kemudian disini ada casingnya ya nice ini casingnya slim banget ya terus kita disini lihat disini ada hpnya ya disini hpnya dan disini ada chargernya ya chargernya harusnya disini dia 67 watt ya guys jadi kalau kalian lihat disini 67 watt untuk chargernya disini terus disini ada USB itu USB type C ya guys jadi normalnya seperti itu untuk isi boxnya kita bereskan dulu baru kita fokus ke hpnya sebentar ya guys oke guys kita akan fokus ke hpnya dan ini bener-bener ketika kita pegang itu bener-bener berasa tipisnya ya guys dan ini bener-bener kerasa premium banget di bagian atas disini kita mau lihat disini ada speakernya ada microphone kemudian di bagian kanan disini ada volume up volume down ada tombol power juga kemudian di bagian bawah ada speaker lagi ada USB type C ada microphone ada sim card ejector sim tray ya guys kemudian di bagian kiri gak ada apa-apanya di bagian belakang ini ada triple camera ya guys jadi 108MP sama ada 2 kamera yang satunya setahu saya makro atau depth sensor ya guys kurang lebih kita nanti fokus di review-nya nanti akan membahas kamera utamanya terus kita keluarkan sim tray-nya kita mau lihat disini sim tray-nya ini sim-nya ya 2 sim ya guys jadi kita sudah pasang sim card disini 1 sim terus disini ada 1 sim lagi jadi dia tanpa ada slot micro SD terus sebenarnya sebenarnya kalau pengalaman saya sih untuk menggunakan 128GB itu sudah cukup ya guys asalkan tidak pakai download untuk kayak media foto media video terlalu banyak kemudian kalian tidak pakai download game yang terlalu besar dan ini kita mau set up terlebih dahulu untuk apa namanya google account dan kita akan lihatkan kepada kalian sisa storage-nya dan nanti kita akan download beberapa aplikasi untuk lihat detail spesifikasi yang lebih lengkap dan uji speaker dari realme 10 pro plus ya guys jadi pastikan kalian sampai habis ya guys kita sudah selesai set up untuk google account disini kita bisa lihat untuk storage-nya dari 128GB sudah kepakai 24,4GB jadi masih ada 100GB lebih sedikit yang bisa kita pakai ya guys kemudian disini ada RAM expansion-nya dia bisa sampai RAM-nya 8 plus 8 ya guys meskipun ini virtual RAM untuk mengambil storage dari internal kalian untuk dipakai sebagai RAM kita akan download beberapa aplikasi untuk lihat detail spesifikasi yang lebih lengkap dari realme 10 pro plus ya guys jadi sebentar ya guys kita set up terlebih dahulu oke guys kita sudah download beberapa aplikasi bahkan kita juga sudah download beberapa game karena kebetulan video yang sebelumnya ternyata rupa ke-record jadi kita baru record ulang kita lihat dari aplikasi AIDA64 terlebih dahulu secara sistem disini RAM-nya 8GB LPDDR4X kemudian storage-nya kita sudah install 5 game jadi ada 5 game ada Mobile Legends PUBG Apex Legends Call of Duty Genshin Impact Mobile Legends sama Genshin Impact sama PUBG itu sudah full data Apex Legends juga sudah full COD belum tapi overall disini kalau kalian lihat sisa storage-nya masih 58,05 GB kemudian disini kita bisa lihat untuk Bluetooth versinya menggunakan Bluetooth versi 5.2 kemudian untuk CPU-nya sendiri menggunakan Mediatek Dimensity 920 ini yang menjadi kontroversi karena di luar negeri sana itu ada yang Dimensity 1080 tapi yang dibawa Realme Indonesia yang 920 terus layarnya disini layarnya Super AMOLED Full HD Plus 120Hz ya guys kemudian untuk baterainya sendiri di 5000 mAh kemudian disini Android-nya Android 13 dengan security 5 Oktober 2022 dan kemarin kita sudah cek juga ternyata belum dapat update software yang security terupdate ya guys kemudian untuk device infonya disini kamera belakangnya 108MP plus juga 8MP untuk kamera ultrawide dan ada depth sensor kalau nggak salah satunya plus kamera depan 16MP terus untuk sensor box-nya sendiri kita mau lihat disini secara sensor box ya sudah lengkap ya guys ini semua kita sudah pastikan ini hardware semua light sensor, orientation, gyroscope, magnetic proximity itu semua hardware ya guys terus kita lihat untuk multi-touch testernya kita mau coba ini disini kemarin kita coba 10 multi-touch ya guys untuk multi-touch-nya terus untuk depth check sekali lagi memastikan ulang disini untuk apa namanya kodecnya seperti ini ya untuk low latency audio support pro audio tidak midi tidak kodecnya cukup lengkap kemudian USB host sudah support OTG fingerprint, on-screen fingerprint face detection ada inframera tidak ada NFC sudah ada GPS ya ada ya guys kemudian wide-fine-nya sudah pasti L1 kemudian disini kita mau lihat kameranya terdetek ya 100MP 8MP oh macro lensnya 2MP sama kamera depan 16MP ya guys terus kita mau lihat untuk kamera 2 apinya disini di level 3 kemudian device info Huawei Plus dia pakai storage-nya UFS kemudian disini kalau misalnya kalian lihat untuk layarnya sudah support HDR10 terus kemudian kameranya disini kalau misalnya kita lihat 108MP dari Samsung terus kemudian disini ada juga 16MP dari Sony kemudian 8MP juga dari Sony terus kemudian yang macro sensor dari Galaxy Core kemudian kita mau lihat HDR check tadi kita sudah pasti ini ya HDR10 sama HDR HLG terus kita mau lihat untuk kameranya sendiri disini kameranya dia ada beberapa macam ya guys jadi kalau misalnya kita mau lihat disini ada foto video videonya maksimal 1080p disini kalau misalnya kita lihat 4K di 60fps oh 4K nya 30fps untuk 1080p nya di 60fps maksimum terus kemudian disini kita lihat dia ada mode street ada mode night ada night mode kemudian ada portrait ada 108MP kemudian dia juga ada mode-mode pro panorama makro movie slow-mo timelapse dual view video kamera depan belakang text scanner story mode group portrait sama tilt shift untuk pro nya sendiri dia termasuk lumayan lengkap untuk settingnya kurang lebih seperti ini dan habis ini kita akan coba dengarkan untuk audio speaker dari realme 10 pro plus ini ya guys selamat menikmati sub indo by broth3rmax oke guys gimana menurut kalian untuk audio speaker nya termasuk bagus kan guys jadi menurut kita termasuk bagus kalau kalian tanya atas bawah sama gak volumenya beda ya guys memang bawah akan lebih kecang daripada yang atas tapi overall ini adalah speaker yang bagus di rentang harganya kemudian kurang lebih seperti itu video yang kita bisa buat kepada kalian thank you sudah untuk video ini dan jangan lupa like video kalau kalian suka dislike kalau kalian suka dan sampai ketemu di video selanjutnya guys oke guys bye bye